Hai teman-teman Assalamualaikum Nah di video kali ini itu Aku bakalan review berbagai macam Masker pandemi Atau masker yang satu kali pake ya Nah disini itu aku punya Masker yang surgical Seperti ini Terus ada masker KN95 Seperti ini ya Terus masker darkbill Yang pertama itu dari Unicharm Seperti ini Dia itu Yang buat telinganya itu dari kapas ya Beda Terus ada yang dari Orly Seperti ini Dia itu ada embossnya Orly disini Nah dia itu talinya seperti ini ya Terus ada yang dari Madame G Ini tuh warna hitam Ini gak ada mereknya sih Talinya seperti ini Dan juga yang terakhir Dari Mauson Seperti ini Dia tuh ada embossnya seperti ini ya Disininya Ada namanya gitu Nah jadi ini tuh kebanyakan aku Pilihnya yang Ear look Jadi di telinga gitu Dicantolin Karena aku berhijab Jadi aku butuh Konektor Nah aku punya konektor seperti ini ya Jadi tinggal kita serut aja Ke atas dan ke bawah gitu Nah ini tinggal dicantolin Ke maskernya Seperti ini nanti Nah ini tuh Bisa buat strap Di belakang gitu Sama buat Kalung masker Kalau misalnya udah gak Gak pake masker lagi gitu ya Kalau misalnya kita lagi makan Biar gak usah simpen-simpen Di saku Ataupun di tas gitu ya Lebih higienis Seperti itu Jadi kita mulai aja videonya Nah temen-temen Aku itu beli maskernya itu semuanya Hampir semuanya itu di Shopee Nah nanti aku bakalan cantumin link Pembeliannya Di description box Jadi jangan lupa di cek ya Yang pertama itu Aku punya masker yang surgikal Seperti ini Nah penampakannya seperti ini ya Jadi ada lipatan-lipatan Di sininya Dan di bagian talinya Seperti ini Seperti ini ya Nah disini tuh ada kawatnya Itu kawat bisa di adjust Tinggal sesuaiin hidung kalian tuh Seperti apa ya bentuknya Terus ini talinya Seperti ini Nah bagian depannya itu Berwarna Apa ya Ini tuh biru muda Ada juga yang hijau Dan macam-macam warna juga Nah di bagian belakang itu Warnanya putih Seperti ini Nah jadi Aku bakalan langsung aja Coba pake Nah jadi cara pake Konekor-konekornya tuh Seperti ini ya Ini tuh dimasukin kesini Ini dua Itu duanya Nah seperti ini Terus kita Ke belakangin Seperti ini Itu ya Nah terus kita pake deh Gini Terus kita keatasin Gini Nah Seperti ini ya Pakenya Nah jadi Seperti ini Saat dipake Ini bagian Atasnya tuh Seperti ini Kalau misalnya Kurang rapet Kalian bisa Giniin aja Terus bagian ini tuh Masih bisa Ini ya Keluar masuk udara gitu Terus bawahnya juga Itu gak terlalu pengap Tapi agak pengap sih Sebenernya Panas gitu Udara di dalamnya Pas pake masker ini Dan ini tuh nempel banget Pipi tuh nempel banget Di masker Jadi kalau kita make upan Ini tuh pasti nempel Ke maskernya Seperti itu Nah karena Si Apa ya Kawatnya tuh Nempel banget Di hidung Jadi setelah Pake masker ini tuh Aku sering Apa ya Disininya tuh Sering ada Garis merahnya Entah itu Bakalan jadi jerawat Ataupun cuman Garis merah aja Tapi setiap Pake masker ini tuh Pasti kayak gitu Gitu Dan si pali ini Meskipun keliatannya kokoh Tapi aku tuh Karena aku Sembarangan banget Kalau pake Jadi sering banget Putus sih aku Kalau pake masker ini Jadi harus pelan-pelan Banget pakenya Seperti itu Itu pake masker ini tuh Kalau lama tuh Agak lumayan gerah Karena panas gitu ya Si nafasnya Terus kalau ngomong Kalau ngomong pelan-pelan Ini tuh masih bisa terkontrol Cuman kalau misalnya Ngomongnya tuh Udah berantakan Ini tuh udah Mulai Aneh-aneh gitu ya Bentukannya Seperti ini Terus yang kedua Aku punya masker KF94 Seperti ini Detailnya Rapi banget ya Talinya seperti ini Nah dia tuh Kayak gini ya Si talinya tuh Kokoh banget Menurut aku Jadi aku suka banget Nah terus Di bagian belakangnya tuh Seperti ini Kita ada kawatnya Jadi cara pakenya tuh Dibuka kayak gini ya Nah ini Kawatnya tuh tinggal Di adjust aja Seperti Kalian pake masker biasa Kada umumnya Gitu ya Nah dalam ininya tuh Warna putih Dan ini tuh Lumayan lembut Banget sih Menurut aku Jadi nyaman Untuk dipake Seperti itu Nah jadi Seperti ini Saat aku pake Nah Bagian samping aman Bawah aman juga Terus atas Aman juga Aman banget Untuk talinya juga Dia kenceng Maksudnya tuh Dia tuh Dia tuh lumayan kokoh Gitu ya Gak cepet Copot Pegat Gitu ya Kalau masa Sundanya itu Nah kalau misalnya kita ngomong nih Dia tuh yang turun tuh Ininya gitu loh Ininya tetep Stay disini Seperti itu Dan dia tuh Lumayan gede ya Ruangan di dalamnya Jadi kita tuh gak sesek Kalau nafas tuh Kalau nafas tuh Emang Engap Cuman Maksudnya gak Engap Masker-masker lain Gitu Dan Kalau misalnya kita Make apa nih Supaya gak banyak Kesekan Gitu ya Aku lebih Nge-rekomendasiin Masker ini sih Untuk kalian Yang aku lagi pake ini Masker dari Mouson ya Temen-temen Nah ini tuh Tersedia berbagai Macam warna Warnanya tuh Soft-soft gitu Manis-manis gitu ya Lucu Dari warna gelap ada Sampai warna Nude-nude gitu Juga ada Seperti ini tuh Warnanya green gitu ya Warna Apa ya Aku lupa lagi Pokoknya nanti bakalan aku Tulis di description box Gitu Ini tuh gak terlalu nempel Di muka Jadi si pengait ini juga Gak terlalu nempel banget ya Gak terlalu nekan ke hidung Jadi khusus untuk Masker ini Gak bikin Bagian hidung yang nempel Ke maskernya itu Merah Gitu ya Kan Kalau aku kan Mukanya lumayan sensitif ya Jadi kalau misalnya Kena Apapun Yang kena muka Pasti bikin merah Ataupun bentol Nah khusus untuk Masker ini Gak bikin muka aku Jadi iritasi Di bagian sininya Atau Apanya gitu ya Belah-belah Mananya pokoknya Gak bikin aku Bentol-bentol Gitu temen-temen Nah selanjutnya itu Aku punya Masker KN95 Seperti ini Nih Detailnya tuh Seperti ini ya Disini ada tulisan KN95 Disini Seperti ini Rapih banget Bagus banget Ini detailnya Lucu banget Gitu loh ya Nah belakangnya tuh Seperti ini Ini untuk karetnya Tuh Ini tuh lumayan kokoh Kenceng banget Pokoknya Anti putus-putus Gitu loh ya Untuk Masker ini Sampai yang tadi Nah bagian depannya Seperti ini Terus bagian Dalemnya Kayak gini Jadi warnanya sama aja ya Antara luar Sama dalam Nah disini tuh ada Kawatnya Nah disini Kawatnya tuh Beda dari yang lain Jadi Ini tuh lumayan Apa ya Kaku gitu ya Lumayan kaku Jadi aku bakalan Langsung aja Cobain maskernya Nah jadi seperti ini Penampakan setelah dipake Dari pinggir Dia aman Terus bawah juga aman ya Cuman sedikit ruang aja Untuk keluar Ini juga bagian atas Seperti ini aman banget Dan ini super nyaman banget Temen-temen Karena ini tuh lumayan lega Banget Ruangannya Jadi ini tuh lebih lega Daripada yang Yang ini Nah Seperti ini ya Bentukannya tuh dia kayak Apa ya Kok kurang kok kayak burung apa ya Nah untuk kawatnya ini Kalian bisa adjust Kalau misalnya kalian pengen Lebih kencang lagi Aku sih udah enak Kayak gini ya Nah gini Ini tuh Karetnya Anti putus-putus Clip Soalnya Kencang banget Disininya Nah untuk Masker ini juga Kalau ngomong tuh Stay gitu ya Jadi Nggak turun-turun Jadi aku suka Dan dia juga Nggak terlalu bikin ngerah Nah karena si kawat ini tuh Lumayan kaku Tadi aku bilang Jadi dia itu Kayak membuat Lumayan membuat Garis hidung aku itu Merah Gitu ya Tapi selebihnya tuh Oke-oke aja Aku suka Nah selanjutnya itu Aku punya masker Dari Orly Ini ada Embossnya Orly Nah detailnya tuh Seperti ini ya Seperti ini Untuk talinya Juga seperti ini Detailnya Seperti ini Jadi dia juga gini Lumayan Koko Kenceng Nah untuk Depannya tuh Seperti ini Untuk belakangnya Seperti ini Gini ya Aku bakalan coba Langsung pake aja Jadi seperti ini Setelah aku pake Maskernya tuh Kayak gini Bagian atas Dia tuh kayak Bebek gitu ya Karena namanya Duckbill Bebek Iya Untuk masker Ininya Talinya juga Pencang Dia tuh Nempel banget Di pipi Jadinya Kalo kita Makeupan Pasti nempel Semua di Maskernya Gitu ya Cuman bagian Mulutnya sih Gak terlalu nempel Cuman hidungnya Sama pipi Itu nempel banget Ke Apa ya Ke maskernya Seperti itu Bagian pinggir tuh Ini ada ruangan Yang bisa Masuk keluar udara Sedikit Tapi bawah Aman sih Bagian atas Kayak gini Ini tuh gak ada Kawatnya Yang kalo Kekurangannya itu Kalo misalnya kita ngomong Pelan kan masih Kejaga ya Maskernya Tapi kalo kita udah Ngomong barbar Misalnya gini Itu tuh Turun-turunnya tuh Cepet banget Gitu tuh Harus kita Kontrol lagi Kita kontrol lagi Gitu Mungkin aku Kelemahannya itu sih Tapi karena gak ada Kawatnya Jadi gak Menyakiti Si hidung juga Dan disini juga Lumayan Safety ya Karena disini tuh Ada Perbatas Pembatasnya Yang bikin Kencangnya ini Ke area Vitalnya Ke hidung sama mulut Jadi masih Kejaga gitu Jadi menurut aku Bagus banget sih Dan talinya juga Gak gampang putus Jadi Seperti itu Selanjutnya Aku punya masker Dari Unicharm Seperti ini Nah Detailnya tuh Seperti ini ya Talinya itu Dari kapas Nah karena ini Dari kapas Jadi cepet banget Melarnya sih Menurut aku Dan ini detailnya Cuman simple banget Kayak gini Dan ini tuh Lancip banget Ke atas Dan panjang Banget ke bawah Aku bakalan bandingin Sama masker yang Orly Nah yang Orly tuh Seperti ini ya Tuh dia tuh Segini Jadi si Unicharm Lebih panjang Ke bawah Dan Si talinya beda ya Yang ini tuh Talinya karet Yang ini talinya kapas Jadi yang ini tuh Cepet banget Merau Apalagi Kalo pake konektor Tapi untuk Kenyamanannya Sama aja sih Untuk bagian depannya Kan seperti ini ya Ini tuh Kayak gini Bahannya Untuk bagian Belakangnya Ini Seperti ini Gitu ya Aku bakalan Coba Pake langsung Nah jadi Seperti ini Setelah aku pake Bagian sampingnya Seperti ini Jadi pas Membatas perbatasan Penyekat ini tuh Langsung Dikasih Tali Gitu yang dari kapas Ini ya Jadi pipi kita tuh Kelihatan Bawah Juga aman Karena dari kapas Jadi lembut banget Memang ya Jadi empeng banget Gitu loh Untuk bagian atasnya Gini Gak ada Aksen-aksen Apapun Cuman ini aja Terus Kalo kita ngomong Turun Cuman Maksudnya Karena ini panjang Jadi turunnya tuh Gak langsung turun Gitu ya Karena itu Di atas banget Tuh kan disini Jadi pas turun tuh Turunnya cuman segini Tuh Gak terlalu parah Kayak yang Duckville yang Orly ini Gitu Yang standar Ntar pendek banget Ya segini Jadi kalo ada Ngomong terlalu Barbar tuh Langsung turun Banget Gitu loh Nah Karena ini juga sama Gak ada kawatnya Jadi gak menyakiti hidung Dan gak bikin hidung aku Juga merah-merah Nah Si dia itu Apa ya Bagian penyekatnya ini Yang nempel ke OPP Nih Ininya juga langsung Nempel ke pipi Tapi selebihnya Disini tuh Ruangannya cukup Luas Jadi gak bikin pengap Gak bikin udara Panas di dalam Maskera gitu loh ya Nah Jadi nyaman banget sih Cuman kekurangannya Ini sih emang Karena ini tuh Beda dari yang lain Cuman Ini tuh emang Sekali pemakaian Emang sekali pake sih Gitu ya Ini tuh harganya Paling mahal Dari semuanya Ini tuh harganya 12 ribu Dapet 2 piece Tapi aku tetep Rekomen Masker ini sih Karena nyaman Enteng Dan juga gak menyakiti Muka Meskipun agak mahal ya Itu api yang terakhir Itu aku punya Dari Madanji Seperti ini Ini tuh warna hitam Ada warna putihnya Si sebenernya Itu warnanya Kayak gini Hitam Sama kayak Orly ya Cuman disini tuh Gak ada embosnya Jadi istilahnya Kayak gak bermerak Gitu ya Tapi ini bagus sih Nah si masker Madanji ini Menurut aku Untuk talinya tuh Agak kurang Jadi gampangan putus Gitu Nah untuk bagian depannya Seperti ini Untuk bagian belakangnya Dalamnya Maksudnya Seperti ini Sama ya Sama yang lainnya Nah kekurangannya itu Yang tadi Yang pertama kan talinya Cepat putus gitu Bagian sininya tuh Gampang putus Di pengait sininya tuh Gampang putus Terus yang kedua Kekurangannya itu Dia tuh Seperti ini Tuh Dia tuh kayak Ada yang mau copot Gitu gak sih Nah Kayak gini Tuh Tuh Dia tuh kayak copot Copot gini tuh Jadi gak bagus aja Gitu Pakainya Seperti itu Tapi selebihnya bagus sih Aku bakalan coba Langsung pake aja Nah jadi seperti ini Setelah aku pake Dari depan Seperti ini Dari samping Seperti ini Sama seperti yang lainnya Dia itu gak rapet Kayak gini tuh susah Jadi dia tuh pasti ada Disininya sedikit Terus bawah aman Nah disini tuh Pipinya gak terlalu Terekspos ya Khusus si Madam Ji sama si Orly Itu gak terlalu Terekspos Pipinya kayak yang Si Unicharm tadi Nah Seperti ini Itu nyaman banget Juga sih sama Cuman Ya ini kan Standar ya Sama kayak si Orly Jadi kalau ngomongnya Rada barbar itu Rada cepat turun Juga gini Tuh Nyangkut-nyangkut Di hidung Jadinya Kita harus keatasin lagi Nah terus Dia juga nempel banget Di pipi Jadi makeup tuh Pasti nempel Ke masker Seperti itu Nah jadi pertama kan Kekurangannya tuh Dari karet Jadi kalian harus hati-hati Kalau mau pake masker ini Dan juga disini Meskipun ini tuh Gak ada kawatnya Cuman disini tuh Agak kasar Di perbatasan ini Agak kasar Jadi Di perbatasan hidung tuh Pasti merah-merah juga Kalau masker ini Gitu Untuk penampilannya sih Bagus ya Karena Masker Duckbill ini Sering jadi andalan Buat mereka Yang keondangan Atau ke tempat-tempat formal Gitu Karena desainnya tuh Lucu Gemes Cuman dari tadi kan Aku pake ini Sebagai konektor Sekarang aku bakalan Coba pake Sebagai tali masker Jadi tinggal diserut aja Sampai paling belakang Terus kita turunin ke bawah Dan jadi deh Kalung masker Gitu Jadi sebaguna banget kan Nah Seperti yang tadi aku bilang Linknya nanti aku bakalan tulis Di description box Oke temen-temen Aku udah try on Semua model masker Yang aku punya Jadi yang mana nih Yang jadi favorit kalian Komen-komen di bawah ya Dan Stay healthy Please stay positive Dan See you in the next video Bye